Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mulyano Herlambang Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi Simonida Media Yang mana saya akan menjawab beberapa komentar dari video saya sebelumnya Karena di video saya sebelumnya, saya sudah banyak sekali membahas tentang Simonida Media Nah yang mana, hampir di setiap video saya itu ada komentar teman-teman Apa sih isi komentarnya? Sebelum kita masuk ke video pembahasan, perlu dikitawi Simonida Media adalah aplikasi like video Facebook, Youtube, dan TikTok bisa mendapatkan uang Apakah itu benar? Akan saya bongkar di video ini Ada pun komentar yang sering muncul di video saya seperti ini ya teman-teman Saya sudah balik modal dan sudah untung Simonida Media terbukti membayar Kamu jangan banyak bacot, cobain dulu baru bikin video Nah komentar seperti ini banyak sekali bermunculan di video-video saya sebelumnya Di sini saya ada pertanyaan buat teman-teman yang sudah berkomentar Yaitu uang dari mana Simonida Media membayar kalian Kalian mikirnya uang dari orang yang beriklan bukan? Like video itu hanya modus penipuan Nah ini sudah saya bongkar di video saya sebelumnya Ketika saya menyelesaikan tugas like video di Simonida Media Nah disitu saya mengupload foto sebarangan ya teman-teman Namun disitu disetujui juga oleh Simonida Media Jadi untuk tugas like video itu modus penipuan Sebenarnya tidak ada orang yang beriklan di Simonida Media Jadi Simonida Media membayar kalian itu dari deposit semua member Yaitu dari pembelian PIP kalian Jadi dikumpulin ya Semua deposit semua member yang membeli PIP dikumpulin jadi satu Kemudian dari situ juga Simonida Media ini mendapatkan keuntungan Nah misalnya 50% 50% Kalau menurut saya ini keuntungan Simonida Media nya lebih besar teman-teman Jadi keuntungan yang teman-teman dapatkan Itu uang dari deposit dari member lainnya Nah selanjutnya timbul pertanyaan ya Apakah uang Simonida Media halal Kembali lagi kepada kepercayaan kita masing-masing Nah kalau dalam agama Islam Ketika kita memakan uang hak milik orang lain Itu tidak boleh ya teman-teman Nah seperti Simonida Media ini Sama saja kita memakan uang milik orang lain ya teman-teman Sekarang memang belum kelihatan Nanti kalau sudah skam baru akan kelihatan ya Nah selanjutnya saya ada titip pertanyaan ya Untuk ke leader teman-teman semua Coba teman-teman tanyakan kepada leader teman-teman Uang deposit kalian yang untuk membeli PIP tersebut Digunakan perusahaan buat apa? Nah coba tanyakan ya Kalau menurut saya itu digunakan untuk membayar kalian Kemudian dari situ juga Simonida Media ini mendapatkan keuntungan Nah disini hasil akhir ketika aplikasi ini itu skam Maka yang akan diuntungkan yaitu member lama Nah member lama ini sudah panen ya Dia sudah balik modal Sudah menerima keuntungan Sedangkan yang akan dirugikan yaitu member baru Yang baru bergabung kemudian baru deposit Selanjutnya aplikasi tersebut tiba-tiba skam Maka member baru akan dirugikan teman-teman Kemudian kapan sih aplikasi ini akan skam Hanya developer aplikasi ini saja yang tahu Selagi masih banyak member yang mau ditipu Biasanya akan terus berjalan Karena semakin banyak uang yang akan didapatkan oleh Simonida Media ini Tapi sekarang Simonida Media sudah mendekati skam teman-teman Nah apa sih ciri-cirinya Yaitu Para member Simonida Media disuruh untuk merekrut banyak karyawan ya Dengan iming-iming hadiah Nah itu ciri-ciri akan skam Karena semakin banyak lagi orang yang bergabung Maka perputaran uangnya masih ada teman-teman Jadi masih tetap berjalan Kemudian akan mengadakan event besar-besaran ya Dengan iming-iming hadiah Terbukti ya Di bulan Desember ini banyak sekali event-event dari Simonida Media ini Kemungkinan Awal tahun nanti aplikasi ini itu sudah skam teman-teman Jadi harus hati-hati ya Buat teman-teman yang sudah deposit di aplikasi ini Kemudian ciri selanjutnya Ini sudah mendekati skam yang paling akhir ya Yaitu penarikan tidak bisa lagi Dengan alasan perbaikan sistem Tapi kalau kita deposit itu selalu bisa teman-teman Nah ini ciri skam yang terakhir ya Yaitu penarikan tidak bisa lagi Nah biasanya Kalau sudah seperti ini Maka uang kita akan hangus Kemudian akan hilang begitu saja Selanjutnya Aplikasinya akan membawa kabur uang teman-teman Jadi sebelum itu terjadi Saya sarankan untuk segera tarik uang teman-teman Dan jangan deposit lagi di aplikasi Simonida Media ini Kemudian dari mana sih Simonida Media ini memberikan hadiah Berupa misalnya handphone Kemudian kemarin ada motor ya Ada juga event mobil Selanjutnya juga ada HP ya HP iPhone Nah yaitu dari pembelian PIP kalian Jadi Dari uang pembelian PIP tersebut Disisikan untuk memberikan hadiah teman-teman Agar menarik kita Untuk deposit di aplikasi ini Kemudian menarik kita Untuk merekrut sebanyak-banyaknya Orang bergabung Ke Simonida Media ini Jadi jangan mau ya Dibodoh-bodohin Nah itu sama saja kalian patungan Buat beliin hadiah dari event-event Simonida Media ini Apa sih ciri-ciri investasi bodong? Yang pertama Jumlah keuntungan tak masuk akal Seperti Simonida Media ini ya Keuntungan didapat dengan durasi singkat Klaim tak ada resiko Membawa-bawa skema perekrutan Cara pengolahan investasi tak jelas Kemudian tidak memiliki izin Nah dari ciri-ciri ini sudah kelihatan ya Simonida Media ini adalah investasi bodong Atau lebih dikenal dengan skema ponzi ya Nah apa sih skema ponzi? Adalah modus investasi palsu Yang membayarkan keuntungan Kepada investor dari uang mereka sendiri Atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya Seperti Simonida Media ini membayar Karyawan ya Yaitu dari deposit pembelian PIP teman-teman Bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu Atau organisasi yang menjalankan operasi ini Nah Simonida Media ini tidak ada Kegiatan usaha yang lainnya ya Selain usaha tipu-tipu modus Like Sosial media Oke skema ponzi biasanya Memujuk investor baru Dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi Dibandingkan investasi lain Dalam jangka pendek Dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi Atau luar biasa konsisten Artinya Mengklaim tidak ada resiko teman-teman Sebenarnya investasi itu penuh dengan resiko Selanjutnya Skema ponzi dapat diteteksi dengan mudah Dimana skema ini secara pasti akan menawarkan keuntungan Dalam bentuk apliasi Dan mewajibkan pengguna Untuk mengundang pengguna yang lain Dengan imbing-imbing hadiah Nah seperti yang dilakukan Oleh si monida media air-air ini ya Yaitu dengan Mengandakan event-event besar-besaran teman-teman Nah ketika sudah mengandakan event besar-besaran Itu sudah mendekati skem Jadi harus hati-hati Buat teman-teman yang sudah bergabung Di aplikasi si monida media ini Oke mungkin sekian saja video kali ini Semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih